Intro Assalamualaikum Halo semuanya Welcome back to Mamina Nuna Channel Dalam video ini saya akan share tutorial memasak ikan lele Siapa yang doain ikan lele? Si ikan air tawar yang tinggi protein ini bisa kita olah dengan berbagai cara Tapi kali ini saya akan olah dengan cinta rasa agak manis yaitu pindang lele Cara buatnya lagi-lagi sederhana loh Yuk ikutin step by stepnya ya Pertama kita siapkan ikan lele segar yang sudah dibuang isi perutnya dan sudah dicuci bersih Karena di tahap pertama kita akan goreng ikan lelenya Maka kita siapkan dulu bumbu untuk menggorengnya Bumbunya ada bawang putih 5 siung Jahe 1 ruas jari Kunyit bubuk setengah sendok teh Ketumbar bubuk setengah sendok teh Dan garam setengah sendok makan Kemudian kita haluskan atau ulek semua bumbu tersebut hingga lembut Nah kalau sudah lembut kita oleskan rata ke ikan lelenya agar bumbunya meresap Setelah itu kita diamkan dulu sekitar 20 menit agar bumbunya benar-benar meresap Kemudian kita siapkan minyak goreng secukupnya ya mams Tunggu hingga panas lalu taburkan tepung terigu supaya minyaknya gak nyebrat-nyebrat Dan kita goreng deh ikan lelenya Untuk ukuran lelenya tergantung selera ya mams Boleh pakai yang besar atau sedang Kalau saya sendiri lebih suka yang sedang-sedang saja Tidak terlalu besar Oh iya ada tips nih mams Supaya bau amis dan lendir yang menempel di tubuh ikan lele hilang Gunakan perasan jeruk nipis atau cuka saat proses mencici ikan lelenya ya Nah kalau sudah terlihat matang kita angkat dan tiriskan Sampai sini sebetulnya udah bisa dijadikan luk makan nasi nih Pakai nasi anget-anget dikasih sambal ya kan Uh mantap Tapi supaya gak bosan cuma digoreng Kita lanjut yuk siapin buang pinangnya Apa aja bumbunya Ini dia mams Ada bawang merah 4 siung diiris tipis Bawang putih 3 siung diiris tipis Lengkuas 2 ruas jari dipotong kecil Jahe 2 ruas jari juga dipotong kecil Bunyit 2 ruas jari dipotong kecil Ada cabai rawit merah 4 buah Atau boleh kurang boleh lebih tergantung selera ya Terai 1 batang Daun salam 2 lembar Daun jeruk 2 lembar Garamnya setengah sendok teh Kaldu ayam bubuk setengah sendok teh Merica bumbu sepuluh empat sendok teh Gula pasir setengah sendok teh Terus ada gula merah 150 gram diiris tipis Dan terakhir air sebanyak 400 ml Oke langsung kita masak Siapkan minyak goreng secukupnya saja dalam wajan Panaskan Dan tumis bumbu iris yang terdiri dari Bamer, babu, cahe, lengkuas, dan kunyit Jika sudah harum Masukkan daun salam Daun jeruk Dan serai Aduk rata dan tambahkan 400 ml air Tunggu hingga mendidih Lalu masukkan ilisan gula merahnya Aduk sampai gula merahnya larut ya mams Jika sudah Masukkan cabai rawit merahnya Dan terakhir bumbu, garam, kaldu bubuk, merica, dan gula pasir Jangan lupa Jangan lupa koreksi rasa ya mams Ici-bici buru biar mantap Karena ikan ternyata Nah Aduk belak responsibility supaya ikan nelenya menghancur biarkan bunuhnya meresap dulu kalau sudah terlihat agak menyusut bunuh pinjangnya kita matikan api dan sajikan nah itu dia mams ide mengolah ikan nelen selain digoreng yang sangat sederhana kita tahu kan ikan nelen itu salah satu asupan protein tinggi yang baik untuk kesehatan kita silahkan dicoba di rumah ya semoga tutorialnya bermanfaat khususnya buat mams yang lagi belajar masak sampai disini dulu ya sampai ketemu di masakan-masakan selanjutnya tetap jaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan jangan lupa subscribe like, komen, dan share ya gratis, terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!